Ya, terkait dengan longsoran yang terjadi di Bogor, Jawa Barat ini sampai saat ini memang upaya pencarian terhadap beberapa orang yang diduga menjadi korban ini masih terus dilakukan ya, Diyaya? Betul, dan kami akan hadirkan informasi langsungnya. Kita akan sapa ke Larissa Aradia yang saat ini berada di wilayah Bogor. Halo, Ara. Saya lihat di belakang Anda tim SAR masih terus bekerja keras untuk mencari korban yang hilang. Sejauh ini apakah sudah ada update lagi ada korban yang ditemukan di sana? Betul sekali, Diyaya dan Alfian, bahwa saat ini tim SAR gabungan masih terus berupaya untuk melakukan penangaman dan juga proses pencarian terhadap 4 korban yang masih dinyatakan hilang. Dan saat ini tim SAR gabungan pun masih terus berupaya untuk mencari korban tersebut yang berada di tim dunan longsor yang tepat berada di belakang saya. Kalau berdasarkan informasi yang kami himpun per pukul 10 pagi hari tadi dapat kami sampaikan pula bahwa ternyata longsor ini bukan hanya menimbun sebanyak 5 rumah warga saja. Mereka ada sebanyak 6 rumah yang terkena dampak timbunan longsor, kemudian satu musola atau tempat ibadah dan juga mengakibatkan akses jalan ini terputus. Utamanya adalah di rel kereta api yang menyambungkan Bogor dan juga Sukabumi. Atau tepatnya dari stasiun Bogor-Paledang menuju ke stasiun Batu Tulis. Ada sekitar 20 meter panjangnya rel ini terputus karena adanya longsoran tersebut yang mengakibatkan rel tersebut juga harus menggantung begitu. Dan upaya yang akan ditempuh lebih lanjut berdasarkan informasi yang kami terima dari Kepala DOP 1 Jakarta menyampaikan bahwa selanjutnya PT KA ini akan berupaya untuk memasang turak untuk setidaknya menahan adanya sisi sebelah kanan dari rel yang terkena dampak untuk bisa menahan adanya tambahan longsoran tersebut untuk bisa menahan karena juga melihat kontor dari panah yang sangat labil yang juga dipicu dengan adanya curah hujan yang masih tinggi di kawasan kota Bogor, Jawa Barat ini. Dan sampai saat ini juga kami mendapatkan informasi bahwa dari 6 rumah yang terkena dampak ini juga memiliki 17 jiwa. Dari 17 jiwa ini sudah ditemukan sebanyak 2 orang yang disampaikan meninggal dunia. Kemudian 11 orang lainnya ini disampaikan selamat. Sementara masih dalam proses pencarian 4 orang yang masih dinyatakan hilang. 3 di antara ini merupakan laki-laki orang dewasa. Sementara 1 orang lain ini merupakan balita atau tepatnya berusia 4 tahun yang masih terus berupaya untuk dicari oleh tim Sargabungan. Tim Sargabungan ini masih terus dikerahkan sejak pukul setengah 12 malam tadi karena melihat bahwa longsoran ini terjadi sekitar pada pukul 23 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian barat. Melihat dari konturnya, pokok tinggiannya ini memang direntang 25 sampai 30 meter ke bawah ke pemukiman warga. Dan pemukiman warga ini memang dihimpit dengan adanya jalur rel kereta api dan juga aliran sungai Cisadane. Dan kami juga melihat bahwa longsoran bukan hanya terjadi di bawah rel kereta api namun juga benar-benar di samping ataupun juga di bibir dari aliran sungai ini juga ada beberapa rumah yang disampaikan juga mengalami longsoran. Hal ini juga melihat bahwa karena adanya curah hujan yang begitu tinggi di kawasan kota Bogor yang sudah dimulai sejak pukul 9 malam kemarin. Beruntungnya saat ini cuaca cukup mendukung walaupun saat ini masih tergolong mendung begitu sehingga upaya maksimal masih terus dikerahkan sebenarnya ada lebih dari 70 tim sargabungan ini dikerahkan untuk melancar adanya proses evakuasi yang masih terus menerus dilakukan. Dan selanjutnya bagaimana penanganan bagi 11 orang lainnya yang ditemukan dalam posisi selamat. Kami mendapatkan informasi bahwa beberapa diantaranya ini mengalami luka ringan dan karena mereka sudah diketahui dan ditemukan dalam kondisi selamat mereka langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah kota Bogor yang terdekat dari sini dan selanjutnya akan juga dilakukan penanganan medis oleh tim medis rumah sakit setempat. Dan selanjutnya melihat bahwa ada 6 rumah yang terkena dampak pastinya mereka sudah tidak dapat lagi meninggali atau menempati rumah tinggal mereka sehingga kalau berdasarkan informasi yang kami terima dari wakil wali kota Bogor yang juga tadi sempat meninjau lokasi menyampaikan bahwa 17 korban maaf maksud kami 11 korban yang ditemukan selamat ini akan diberikan rumah kuni sementara yakni di Rusunawa antara di Rusunawa Cibuluh ataupun juga Rusunawa Menteng ini nantinya masih akan terus di update informasinya karena juga masih harus terus berupaya berkoordinasi dengan level RT RW setempat khususnya saat ini berada di RT 07 RW 04 kalau kita melihat juga bahwa adanya desa baru atau kampung baru Sirnasari ini berada di tempat yang memang cukup sulit untuk dijangkau oleh kendaraan roda 4 maka saat ini juga upaya yang dilakukan oleh tim Sargabungan juga bisa disampaikan terbatas cukup sulit untuk tim Sargabungan menurunkan alat berat karena kami juga akses jalan menuju ke sini harus berjalan kaki dan juga cendurung licin kontur jalannya karena juga tadi juga sempat beberapa kali digoyur hujan sehingga saat ini pun pihak dari tim Sargabungan masih berupaya untuk melakukan evakuasi dengan alat-alat yang tergolong sederhana Dea dan Alfien Ya Ara, kalau kita lihat bahwa proses evakuasi masih terus dilakukan terhadap 4 korban yang dinyatakan masih hilang apakah Ara mendapatkan informasi dari PT Kertama Indonesia apakah memang sampai saat ini jalur Sukabumi Bogor untuk sementara ditutup atau masih bisa dilalui oleh kereta arah Sebenarnya kalau yang terdampak ini rel dari arah Sukabumi menuju ke Bogor namun melihat bahwa kontur dari jalan yang masih labil bagian tanahnya begitu dari pihak KAI Daop 1 menyampaikan bahwa dalam turun waktu 3x20 jam atau dalam hal ini 3 hari ke depan pihak dari PT Kereta Api Indonesia akan menonaktifkan sementara rute dari Bogor menuju ke Sukabumi maupun juga sebaliknya Hal tersebut juga melihat bahwa PT KAI saat ini masih terus berupaya untuk melakukan penanganan dan juga pemulihan di area jalur kereta terdampak dan juga karena mereka melihat bahwa saat ini cuaca pun juga masih labil kadang juga sering digoyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang mereka mengkhawatirkan bahwa sisi sebelah kanan atau yang menyambungkan antara Bogor menuju ke Sukabumi ini juga akan ikut terdampak tergerus begitu tanahnya dan juga mengakibatkan longsor susulan maka mereka akan menonaktifkan sementara rute tersebut Tentang bagaimana bagi mereka ataupun juga penumpang yang sudah membeli tiket tersebut dari pihak Kepala The Ops 1 Jakarta yang menyampaikan bahwa karena akan dinonaktifkan selama 3 hari ke depan mereka yang sudah membeli tiket juga akan dikembalikan 100% harga tiketnya karena juga menyusul informasi bahwa penanganan ini setidaknya akan 3 hari ke depan mereka sangat mengharapkan agar pemulihan ini bisa dilakukan lebih cepat namun dari pihak PT KAI sendiri menyampaikan bahwa setidaknya dalam 3 hari ke depan mereka tidak akan membuka tiket khususnya yang melayani rute Bogor-Sukabumi maupun juga kebaliknya Alpian dan Dea Baik, terima kasih laporan langsungnya Clarissa Aradia dari Bogor, Jawa Barat